Intro Anda kembali di Speak Up to Lunch dan kita masih membahas terkait dengan pendidikan vokasi saya ingin ke Bu Leoni tadi menarik terkait dengan magang yang dilakukan 200 jam oleh para mahasiswa, ini 200 jam dalam kurun waktu berapa lama? Biasanya rata-rata 1 sampai 1,5 bulan kalau mahasiswanya tidak ada ngambil mata kuliah atau tidak ada yang ditempu pada semester itu biasanya 1 bulan mereka sudah siap selesai melakukan 200 jam dan mungkin juga magang di perusahaan itu banyak juga terima di tempat perusahaan itu juga di tempat dia magang ya mungkin kan dilihat dari hasil kerjanya malah ditawarin enggak kerja di sini gitu karena mungkin sudah cekatan, sudah bisa deskripsikan dan apa yang mau di oleh perusahaan itu ya dan juga umpar ini juga mendorong mahasiswanya untuk bisa menjadi wirausahaan itu biasanya di bidang apa sih para lulusannya ini akhirnya? kebanyakan mahasiswa itu yang sebelum lulus bahkan itu sudah memiliki usaha di bidang vision bidang kuliner, bidang craft, desain gitu itu mayoritas banyakannya seperti ini jadi ada beberapa musik juga ada ya kebanyakan memang di industri kreatif kalau Bu Lilian melihat apakah pendidikan vokasi ini bisa menjadi solusi untuk menyiapkan generasi yang siap guna gitu siap guna untuk kerja ya betul kami seperti saya sampaikan sebelumnya kami banyak kurikulum yang praktikum sehingga ini menyiapkan mahasiswa itu untuk siap guna di perusahaan maupun siap guna untuk berwirausaha kalau untuk berubah stigma di masyarakat juga ada juga kan sebagian kecil yang mungkin masih menganggap bahwa pendidikan vokasi ini pendidikan penunjang gitu apa yang ingin penjelasan yang diberikan kepada masyarakat ini? sayang sekali jika masyarakat berpikir ini hanya sebagai petunjang karena ini merupakan kelebihan mahasiswa diajarkan untuk pekerjaan dengan kejuruan tertentu dengan penerapan yang langsung untuk perusahaan jadi betul-betul ini sangat berguna dibandingkan jika kita hanya mempelajari hanya teori saja dia belajar dari buku tapi pada saat pelaksanaan di perusahaan mereka tidak bisa melakukan apapun kurang bekalnya sayang sekali kalau Ibu Leonie melihat untuk kedepannya pendidikan vokasi ini akan seperti apa semakin berkembang? atau seperti apa? ya pasti kedepannya semakin berkembang karena memang perusahaan-perusahaan sekarang lebih banyak ya dia membutuhkan tenaga yang cekatan artinya sudah siap bekerja gitu tetapi saya pikir tidak perlu walaupun dia vokasi tetap bisa melanjut gitu nanti kan program selanjutnya vokasi ada D4 ya tetap D4 itu sarjana terapan gitu jadi sebenarnya bukan berarti kita ada di vokasi di pro di D3 lalu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu bisa juga langsung ke magister gitu bisa juga dan banyak mungkin ya yang lulusan-lulusannya yang D3 melanjutkan juga ya? iya banyak yang melanjutkan mereka kadang bekerja dulu atau bisa ada juga ada yang langsung melanjutkan harapannya untuk kedepannya pendidikan vokasi dan juga untuk lulusan-lulusan dari pendidikan vokasi ini kejuruan ini ya harapannya banyak masyarakat yang tertarik untuk terutama yang sekolah menengah atas sekolah menengah atas itu tertarik untuk menempuh jenjang pendidikan vokasi karena apa? pendidikan vokasi ini memang disiapkan untuk kejuruan kejuruan dalam artian mereka itu ahli dalam bidang tertentu misalnya D3 Unpar adalah manajemen manajemen perusahaan itu biasanya perusahaan emang mencari gitu? betul, kita tahu sendiri Mbak Uci, setiap perusahaan butuh manajer bukan? kami disiapkan untuk manajer tiket pertama gak usah nunggu 4-5 tahun Mbak Uci 2,5 tahun kami bisa lulus dan kita punya kelebihan D3 Universitas Katolik Parahiangan kami sudah berdiri 62 tahun yang menjunjung nama Unpar sehingga banyak perusahaan yang meskipun melihatnya diploma 3 Unpar mereka rekrut loh, dibandingkan sarjana yang mohon maaf yang mungkin akreditasinya kurang seperti itu, mereka perusahaan lebih membutuhkan yang nama besar Unpar dan meskipun hanya diploma 3 kalau untuk jurusan yang kewirosaannya sendiri, bagaimana? kewirosaan kreatif ini sangat baik dan pastinya diharapkan masyarakat ini menyukai dengan adanya kewirosaan kreatif karena betul menciptakan lapangan pekerjaan mereka bisa menambah penghasilan meskipun mereka masih kuliah karena mereka sudah dididik dari semester 1 sudah dipersiapkan untuk jadi pengusaha ya betul Bu Leoni, harapannya ke depan untuk mendidikan vokasi dan juga untuk para lulusannya? ya harapan kita semakin banyak masyarakat yang memang tertarik ya pada program ini walaupun memang program ini seolah-olah seperti program yang hanya menunjang gitu tapi kami dari Universitas Katolik Parihyangan khususnya Prodi D3 ya berharap orang lebih mengenal lebih paham karena selama ini mungkin orang kurang paham kalau D3 itu ya pendidikan vokasi itu ah cuma D3 gitu ya mungkin menganggap padahal sebenarnya bisa dilanjutkan betul pendidikannya bisa dilanjutkan dan bisa cepat maksudnya si lulusannya bisa cepat langsung bekerja gitu oke terima kasih Bu Leoni dan juga Bu Leoni semoga ini bisa menjadi menambah pengetahuan bagi pemirsa apa itu pendidikan vokasi terima kasih sudah hadir di studio NSTP dan pemirsa inilah akhir perbicaraan kita di Spikaselon saya ikut saya Fadausi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertukas sapit undur diri terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa